Kamu bebas melakukan apapun cara yang mau kamu ambil Tapi satu hal Kamu tidak akan bisa Memisahkan antara saya Dan Raya Seberapa lamapun kayaknya kalian pantasnya dapat tepuk tangan dari saya Saya boleh tepuk tangan dulu ya Boleh Stop Oh, you know what? You need to stop Hebat lho kalian Maksudnya kalian berdua kan Dua orang dengan reputasi yang bisa dibilang bagus ya Kamu Seorang bisnismen yang bisa dibilang Sukses Punya istri dan anak yang sangat mencintai kamu Kamu Seorang psikolog anak yang sukses Yang dicintai oleh banyak orang Terlibat dalam satu kasus perselingkuhan Saya jadi penasaran apa yang akan orang pikirkan terhadap kalian Let me guess You first Orang akan menganggap kamu laki-laki kurang ajar Tidak tahu malu Oh, satu lagi Kecut Kalau kamu Saya lebih penasaran apa yang akan orang tua kamu pikirkan terhadap kamu sih Ya, maksudnya Gimana perasaan orang tua kamu Setelah melihat anak perempuannya yang sangat mereka cintai Yang sangat mereka banggakan Mereka sekolahkan tinggi-tinggi menjadi sekolok anak Ujung-ujungnya malah selingkuh Sama suami Orang Please, Kinan, stop Langsung tegang gini mukanya udah Gak usah takut Tenang Tenang, nafas dulu Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas lagi Buang nafas lagi Udah Udah Selingkuh berani Menghadapi situasi seperti ini langsung ciup nyalinya Lucu deh Kalian Well Saya sudah pesankan kalian Red wine So Enjoy Udah Udah macam-macam, Kinan Kamu mau aku memperenangkan dia di depan banyak orang Gak aneh Lepas Sesuai permintaan Kinan Saya yang akan mewakili Kinan Untuk menjelaskan apa maksud dari pertemuan kita hari ini Ini sebenarnya apa sih? Kenapa musuh lo yang ngomong? Dengar aja dulu, Mas Ya kenapa kamu gak ngomong sendiri? Kamu juga bisa ngomong sendiri kan? Ya denger dulu bisa gak? Denger dulu bisa gak, Mas? Bikin-bikin pertemuan kayak gini buat apa sih? Hah? Apa maksudnya? Mas Aris bisa kena pasal 284 KWHP, Mas Hukumannya 9 bulan penjara Kamu ini lagi kenapa sih? Hah? Harus banget bawa-bawa urusan ini sampai ke pengadilan segala Sengaja mau nyeret-nyeret aku apa gimana? Mau bikin aku di penjara gitu maksudnya Are you happy with it? Really? How could you? How could you? Kinan memberikan Mas Aris dua pilihan Yang pertama Kami melaporkan kasus ini ke polisi Atau yang kedua akan batalkan Untuk opsi yang kedua Kinan meminta Mas Aris untuk meninggalkan perempuan yang bernama Lydia Permata Danira Dan juga menandatangani surat perjanjian yang akan dinotariatkan Jika Mas Aris tidak bersedia Kami akan lanjut dengan opsi nomor satu Membuat laporan resmi ke polisi Apa informasi yang saya berikan sudah jelas Mas? Kalau sudah kami memberikan waktu 7x24 jam untuk Mas Aris menjawab Pertama mungkin gue cuma mau bilang aja nih ya sama lo Lo lagi ngomong sama Aris Suami dari sahabat lo jadi gak usah formal formal kayak begitu Bahasanya biasa aja Karena gue terus terang bingung Gue gak ngerti kenapa harus sampe kayak gini tuh gak ngerti gue Oke Kalau tadi gue ngomong sebagai kuasaan kemungkinan Sekarang gue ngomong sebagai temen Loris Oke Lo cuma punya dua pilihan sekarang Dan gue tau dua-duanya gak ada yang enak Tapi tolong Lo pilih opsi yang kerugiannya paling sedikit Dalam kasus seperti ini Yang bikin salah itu selalu kalah Gak peduli mau dia perempuan atau laki-laki Kalau laki-laki yang salah Hampir selalu hak asu itu jatuh ke tangan ibunya Dan kalau suami terbukti bersalah Sebagian besar harta gono gini juga jatuh ke tangan istri Bukan cuma tanggung jawab kurungan Tapi lo juga akan disuruh bayar tunjangan Dan dengan penghasilan Seperti lo Itu nilainya akan gede banget Riz Jadi tolong dong lo pikirin ini baik-baik Oke Kasih tau sama kamu ya Kamu bebas melakukan apapun cara yang mau kamu ambil Tapi satu hal Kamu tidak akan bisa Memisahkan antara saya dan Raya Kheri Kheri